Selamat datang Sobat Topreaker Handphone bersama saya Joko Kendil Semat Sekarang ini saya ada servisan handphone Samsung Galaxy A5 2016 Kasusnya lupa akun Google-nya atau masih terkunci IPRP-nya Kemudian disini kita akan bypass IPRP-nya agar handphone ini bisa masuk ke halaman menu dan bisa digunakan kembali Terus caranya bagaimana? Karena ini handphone jadul juga ya Kita setup disini ada terdapat percobaan tanpa otorisasi bla 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 seperti ini Ini minta dikoneksikan ke jaringan internet untuk melakukan setup selanjutnya ya Kita koneksikan dulu via IP saja disini sebentar kita sambungkan dulu Dan setelah terhubung kita bisa lanjut lagi Disini kita akan setup sampai di halaman terakhir verifikasi akun Anda seperti biasa ya Ya seperti ini tentu saja karena akun Google-nya lupa kita tidak bisa meloginkannya Kita bisa kembali saja kembali terus sampai halaman awal Dan kemudian disini kita butuh bantuan PC dan menggunakan tool Samsung FRP 2020 Bisa kita letakkan handphone-nya jangan lupa kabel data kita siapkan Dan kemudian kita menuju ke tampilan PC Di PC disini saya sudah siapkan untuk tool Samsung FRP 2020 Jadi sebenarnya Samsung Galaxy A5 2016 ini versi lawas ya Seharusnya dengan full 6 jari kita bisa tetapi tadi saya coba Ini sudah beda dengan mungkin 2 tahun yang lalu ya Di tahun 2022 ini agak sedikit susah jadi kita daripada pusing-pusing ya Kita gunakan Samsung FRP 2020 saja Ini hasil estrakanya tadi kita buka saja Kemudian disini filenya seperti ini ada Samsung USB driver Buat teman-teman yang belum sempat menginstal silahkan install saja Karena saya disini sudah pernah menginstalnya saya tidak perlu menginstal lagi Kita langsung buka saja untuk Samsung FRP 2020 XC-nya Bisa kita double klik atau klik kanan run administrator Kemudian kita tunggu sampai telurnya terbuka Dan biasanya disini langsung browsing ke website developer Samsung FRP 2020 Ini agak sedikit lelet mungkin jaringannya Alaman Google browsingnya ini bisa kita close saja Lalu ini juga kita close Oke dan ini tampilan dari Samsung FRP 2020-nya Kemudian kita bisa langsung ke handphone-nya Jadi dalam posisi handphone ini menyala seperti ini Langsung kita colok kabel datanya Kita koneksikan ke PC Ya kemudian kita tinggal tunggu saja Sampai terbaca dengan PC Dan ini sudah terbaca di PC ya Sebagai Samsung A5 2016 Oke kemudian kalau sudah kita pastikan terbaca dengan PC Kita bisa klik Bebas FRP pada tool-nya Ya ini Kita klik saja Kemudian ini bisa kita klik OK Kemudian ini sudah terbaca Sudah proses Dan kalau berhasil Ini nanti Di halaman Di layar handphone-nya Ada halaman baru IC firmware Kita tunggu ya Ini sudah muncul ya Sebentar Kemudian kita bisa klik view ya Sebelah kanan Atau biasanya bahasa Indonesia Lihat ya Langsung masuk di halaman YouTube Sebentar Kemudian Perbarui Samsung apa ini Ini kita bisa klik batal saja Kemudian di bar adres atas Di sini kita akan ketikan kata kunci ADDROM Garis miring Bypass Kita ketikan saja ADDROM Slash bypass Kemudian di saran pencarian Biasanya ada Ya ini sudah ada Kita bisa klik saja Dan kemudian kita tunggu Kita bisa pilih yang paling atas Bypass icon 2020 Dari ADDROM Dan sekarang Masuk di halaman ADDROM Seperti ini Oke kemudian Kita akan coba Lihat dari versi Androidnya Ini walaupun Android Samsung lama Di sini kita coba lihat Kita open setting Di sini Dan masuk di Halaman pengaturan Seperti ini Kemudian kita bisa pilih Tentang ponsel Yang paling bawah Di sini bisa kelihatan Untuk versi Androidnya Ya Masih Android lawas ya Android 7 Ternyata Masih Android 7 Tetapi kenapa Tidak bisa dengan cara lama Seperti 2 tahun yang lalu ya Oke sudah jelas Android 7 Kita bisa kembali saja Di halaman Apa namanya Ada di room tadi Dan di sini Handphone nya Untuk Androidnya Versi 7 Jadi Bahan yang harus kita siapkan Di sini ada 2 bahan Quick Socap Maker Dan google setting Kita cari dan kita download Untuk Quick Socap Maker Ini Bisa kita download dulu ya Kita download Ini bisa kita post Ada islam seperti ini Kemudian di bawah Sudah ada notif Mulai mengunduh tadi ya Oke Abaikan saja Kemudian kita Download file Yang kedua Google setting Sebentar Google Yang mana nih Ini agak sedikit Ah iya Ini ya Google setting Kita klik Dan Sudah mulai mengunduh Kemudian kita bisa Buka Bookmark Untuk Melihat Dimana File yang kita unduh Ini kalau kita Geser ke atas Tidak kelihatan Geser ke bawah Sebaru ada kelihatan Baris menu Bawah Kita klik Bookmark Kemudian History Riwayat unduhan Ya Ini Dua file yang kita unduh Tadi Quick Socap Maker Dan Apa ini Google setting Ini Langsung kita install Saja Untuk Google settingnya Ya Kita setting dulu Kemudian pasang Kita Selesaikan Penginstalan Google settingnya Dan kalau sudah selesai Kita bisa Klik selesai Dan kemudian Nanti kita lanjut Install Quick Socap Maker Oke Sudah selesai Ya Ini bisa kita Klik selesai Lanjut Kita install Quick Socap Maker Kita install Saja Setelah lagi Aktifkan sumber Tidak dikenal Seperti tadi Kemudian Oke Lalu tinggal Pasang saja Dan Kalau sudah selesai Kita bisa buka Untuk Quick Socap Makernya Kita buka saja Kemudian masuk Di halaman Seperti ini Lalu Kita bisa Ketikan kata kunci Setting ya Setting Atau Pengaturan Nah ini Ketika kita ketikan Setting Disini muncul Pengaturan Tetapi Ini Segini doang Untuk pengaturannya Oke Kita ketikan Pengaturan Seperti itu Biar komplit Pengaturan Oke Sudah muncul Ini Menu pengaturan Kemudian Kalau tanda panahnya Ke bawah Kita klik Maka disini Banyak Pengaturan Banyak Pengaturan Dan ini Yang akan Kita pilih Kita pilih Nomor 3 Saja ya Nomor 3 Dari Atas Dari pengaturan Yang paling atas Ya ini Dari sini 1 2 3 Kita klik saja Lalu klik Coba Dan kita masuk Di halaman Pengaturan Kemudian Disini Kita akan Masuk Di menu Administrator Perangkat Coba kita cari Ini posisinya Dimana Kita cari Coba Disini ya Menu Layar kunci Dan keamanan Ya ini Kita klik saja Kemudian Scroll ke bawah Cari Pengaturan Keamanan Lainnya Kemudian Administrator Perangkat Kita buka Dan kemudian Disini Ada Pengelola perangkat Anda Temukan perangkat Saya Ini sudah Tidak aktif Ya Memang kita Tujuannya Menonaktifkan Jadi sebagai contoh Ini kita aktifkan Dulu Ketika teman-teman Disini Temukan perangkat Saya masih Aktif Kita nonaktifkan Seperti ini Oke Beres Anggap saja Ini sudah Nonaktif Kemudian Kita Disini Setelah Temukan perangkat Saya nonaktif Seperti ini Disini Kita bisa Kembali Kembali Ke menu Pengaturan Awal Lain kembali Lagi Sekali Yap Disini Kemudian Kita lanjut Kita pilih Menu Aplikasi Lalu Kita akan Cari Layanan Google Play Atau Google Play Service Ini Layanan Google Play Ini kita bisa Nonaktifkan Dulu Kita Nonaktifkan Oke Klik Lagi Oke Setelah Nonaktif Kita bisa Kembali Kembali Ke menu Pengaturan Lagi Disini Disini Kita akan Membuat Akun Atau Meloginkan Akun Yang masih Aktif Kita masuk Di Cloud Dan Akun Lalu Klik Akun Tambah Akun Kemudian Pilih Yang Google Nah Ini Yang Google Kemudian Tunggu Sebentar Lalu Kita Akan Loginkan Akun Google Lain Yang Aktif Ya Akun Google Kita Juga Tidak Masalah Karena Ini Sifatnya Sementara Nanti Bisa Kita Lock Out Lagi Kita Hapus Lagi Akun Akun Loginkan Akun Google Vita Yang Tentu Saja Masih Aktif Kemudian Passport Nya Baru Max Oh Kok Salah Sebentar Kita Eje Email Nya Atau Passport Nya Yang Salah Oh Sepertinya Passport Nya Kita Ketik Pulang Kemudian Enter Oke Ini Sudah Benar Kita Tinggal Ikutin Saja Dan Pastikan Login Sukses Kalau Sukses Ada Notifikasi Error Seperti Ini Apekan Saja Sampai Disini Kita Sudah Membuat Atau Meloginkan Akun Kita Sudah Selesai Kita Masuk Di Menu Pengaturan Lagi Kemudian Kita Kita Bisa Masuk Di Ini Lagi Administrator Perangkat Kita Masuk Ini Untuk Temukan Perangkat Saya Sudah Tidak Ada Kemudian Kita Masuk Di Menu Aplikasi Kita Akan Mengaktifkan Kembali Layanan Google Play Tadi Yang Kita Non Akifkan Ini Ya Sebentar Ini Kita Ulang Lagi Ini Tadi Kita Non Aktifkan Sekarang Kita Aktifkan Kembali Oke Tunggu Sampai Aktif Kalau Sudah Aktif Sampai Disini Kita Tinggal Reboot Handphone Atau Mulai Lagi Ya Dan Ini Kita Tinggal Menunggu Saja Sampai Booty Selesai Dan Nanti Kita Tinggal Setup Saja Sampai Handphone Berhasil Masuk Ke Halaman Menu Ini Kita Percepat Saja Loading Agar Kita Menunggu Terlalu Lama Oke Sudah Masuk Di Halaman Awal Selama Datang Seperti Ini Kita Tinggal Setup Saja Kemudian Untuk Internet Masih Terkoneksi Di WP Ya Kita Lanjut Berikutnya Kita Setup Dulu Memeriksa Jaringan Di Sini Biasanya Agak Lumayan Lama Ini Kita Potong Saja Videonya Dan Sebagian Kita Percepat Memeriksa Jaringan Kita Tunggu Saja Oke Akun Ditambahkan Seperti Ini Kemudian Kita Berikutnya Saja Tunggu Sebentar Lagi Loading Lagi Disini Kita Tunggu Saja Oke Kita Masih Menunggu Dan Masuk Di Halaman Lindungi Ponsel Anda Kita Pilih Yang Tidak Terima Kasih Atau Kita Setup Nanti Saja Kita Lewati Ini Next Lagi Kemudian Samsung Account Ini Bisa Kita Lewati Saja Lewati Lagi Dan Selesai Ya Oke Handphone Sudah Berhasil Masuk Di Halaman Menu Kemudian Tadi Kita Meloginkan Akun Google Kita Nanti Kita Hapus Tapi Sebelumnya Ini Kita Coba Lihat Ada Yang Bergerak Bergerak Seperti Itu Seperti Ada Aplikasi Error Seperti Gini Itu Aplikasi Google Setting Jadi Aplikasinya Ini Crash Harus Kita Hapus Aplikasi Google Setting Tadi Sebelumnya Kita Hapus Dulu Untuk Akun Google Masuk Di Menu Akun Nah Ini Akun Google Kita Hapus Dulu Caranya Mudah Seperti Biasanya Oke Beres Aku Google Sudah Kita Hapus Kemudian Kita Masuk Di Aplikasi Kita Akan Uninstall Untuk Aplikasi Google Setting Dan Quick Sokat Maker Kita Hapus Saja Karena Kita Sudah Tidak Membutuhkan Lagi Ini Quick Sokat Makernya Kita Hapus Saja Ini Kita Uninstall Kemudian Tadi Yang Bikin Error Di Pocok Kiri Atas Itu Ada Gerak Gerak Seperti Itu Itu Adalah Aplikasi Google Setting Dia Crash Jadi Ada Dua Aplikasi Bawaan Dan Aplikasi Yang Kita Unduh Tadi Ini Dia Crash Ini Kita Uninstall Agar Handphone Bisa Normal Kembali Tunggu Belum Selesai Oke Oke Saja Kalau Sudah Dan Sekarang Sudah Tidak Ada Pergerakan Di Pocok Kiri Atas Yang Mengganggu Ya Ini Sudah Aman Oke Sampai Disini Sekian Dulu Terima kasih Dari Saya Jokok Semoga Video Bisa Bermanfaat Kita Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Akhir Kata Dari Saya Salam Obreker Handphone